Hai Oke berada di channel saya di kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi lag pada CSQ counterstack global offensive pertama-tama kita langsung saja buka steam karena game tersebut ada dalam steam setelah itu kita langsung masuk ke gamenya Oke setelah masuk ke dalam gamenya kita bisa lihat disini main menu pada tampilan CSQ berbeda dari sebelumnya kalau kalian bisa melihat tutorial saya sebelumnya pada CSQ cara pengaturannya Oke setelah itu untuk yang baru tahu tentang main menu pada CSQ yang baru ini kalian bisa pergi ke setting menu pertama-tama kita setting ke bagian video dulu setelah di bagian video ini kalian bisa menggecek atau setting pada bagian display mode karena saya sedang record saya melakukan full screen window download tetapi kalau kalian ingin performance yang lebih maksimal alam pilih fullscreen lalu warna solusinya lebih kecilin karena semakin kecil fps kalian semakin naik setelah itu laptop power saving kalian disable karena kalau misalkan power saving akan kinerja dari laptop tersebut akan diminim tidak maksimal untuk kinerja gamenya ke setelah itu pergi ke bagian advanced video di advanced finish advanced video ini kita akan melihat tentang tekstur dan quality dari game tersebut pertama-tama kita cek di bagian global shadow quality di global shadow quality kita setting very low agar lebih maksimal terus selanjutnya model tekstur low tekstur streaming disable efek detail low ibaratnya rata kiri terus tekstur efek detail low seder detail low bus player kontras kita enable karena kita bisa melihat keterangan dari player lain Hai terus multi-core rendering di sini kita bisa baca multi-core rendering allow CC tulis to multiply speed pressure jadi kita jadi kita mempunyai berapa 4 course nih Jangan sini saya lepaskan 4 course ya maka kalau kita enable dari CSG ini akan detect course dari rendering laptop kita sehingga multi-core rendering lebih cepat terus motor sampling anti-aliasing mood kita non selanjutnya kita disable tekstur filtering kita beli ini reak jangan terlihat lebihnya ya karena semakin rendah semakin bagus untuk performa tapi teksturnya lebih jelek terus white for vertical synchronizing kita disable motion blur disable selanjutnya disable Oke setelah itu kita lanjut ke bagian game dihut sini kita bisa melihat traffic bandwidth kalian berapa kecepatan maksimal sama dari jaringan kalian kalian lebih baiknya lebih stabilin saja untuk kecepatannya misalnya kalian mempunyai 2 mps tetapi kan belum tentu itu stabil maka kalian bisa pilih 1,5 mps dan selebihnya 2,5 mps kita tetap sedih stabil ansini 2 mps setelah itu Max acceptable matchmaking ping kalian jangan usah bapain kita seperti ini aja setelah itu audio disini audionya kalian pilih yang stereo headphone aja yang lebih kecil karena kalau misalkan surround sound atau quad surround sound itu bisa memakan banyak rendering dari gamenya itu sehingga bakal ngelag lebih baik kalian kecilin kualiti dari audionya Oke ini saja penjelasan dari saya tentang cara pengaturan bagaimana tidak lag dalam kembalaman CSGO Terima kasih yang telah menonton video ini jangan lupa untuk di like comment subscribe and share